Are you ready? Let's go Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja Well guys, ketemu lagi di channelnya Mem Yuri Nah video kita kali ini akan membahas mengenai imperative sentence Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat perintah Nah bagaimana penggunaan kalimat perintah ini dalam setiap kalimat Dan penggunaan kalimat perintah ini apakah akan merubah makna dan arti dari sebuah kalimat Maka jangan skip video ini, saksikan sampai dengan selesai ya Kita mulai yang pertama Sebelum kita lanjut ke teori-teorinya, contoh-contohnya Dan aturan-aturannya yang dipakai dalam penggunaan kalimat perintah Kita masuk ke definisinya pertama Definisinya An imperative sentence is a type of sentence that gives instructions or advice And expresses a command, an order, a direction, or a request Nah dari teori ini sangat jelas bisa dilihat bahwa definisi dari imperative sentence itu sendiri adalah merupakan jenis kalimat Yang memberikan sebuah arahan ya ataupun juga nasihat Dan juga mengemukakan sebuah bentuk expression Bentuk expression dari perintah, kemudian permintaan, dan juga arahan Nah kita lanjutkan Nah definisi lain disini disebutkan juga bahwa imperative sentence It's also known as a jasif Jasif or a directive Nah sama maknanya adalah sebuah bentuk arahan ya Sebuah bentuk perintah Nah imperative sentence sendiri yang perlu kalian perhatikan Ada ciri khusus yaitu menggunakan exclamation mark Atau tanda baca, tanda seru ya Tanda bacanya berupa tanda seru ya Itu yang disebut dengan imperative sentence Kemudian kita masuk ke tipe-tipe dari imperative sentence Tipe yang pertama itu adalah share a wish or request Nah disini disebutkan bahwa tipe ini adalah tipe kalimat yang lebih sopan Digunakan untuk memberikan doa dan juga permintaan terhadap seseorang Contoh kalimatnya adalah have a good day Ya dan diakhiri dengan tanda seru Kemudian tipe yang kedua Over an invitation Menawarkan sebuah bentuk undangan Ya ini juga masuk dalam bentuk imperative sentence Contohnya adalah please join me for dinner tonight Ya jadi bentuk undangan terhadap seseorang ya Kemudian tipe yang ketiga adalah share a comment or request Jadi membagikan sebuah perintah Ya memberikan sebuah perintah Contohnya Stop beating the dog Ya jadi ini perintah keras untuk larangan terhadap sesuatu Kemudian yang berikutnya adalah give instructions Nah tipe imperative sentence ini itu adalah tipe imperative yang memberikan instruksi terhadap sesuatu Contoh kalimatnya bisa dengan let him cool down and then Sorry and then ask about the incident Ya jadi ini memberikan sebuah instruksi terhadap apa yang harus dilakukan selanjutnya Step-stepnya lah ya Kemudian ada juga yang perlu kalian perhatikan dalam penggunaan kalimat imperative sentence Nah disini saya menemukan daily examples ya Penggunaan kalimat imperative dalam bahasa Inggris Kita lihat contoh kalimat yang pertama Yaitu consider vegetables over meat Nah ini masuk dalam advice ranahnya Sedangkan untuk contoh kalimat yang kedua yaitu leave these lodges at the gate Nah ini masuk ke dalam ranah direction Sedangkan untuk contoh kalimat yang ketiga Contohnya seperti ini nih Come here check these documents and give me your opinion Nah itu masuk dalam ranah order ya sebuah permintaan Sedangkan untuk contoh kalimat berikutnya put it down now Put it down now itu bentuknya adalah perintah ya Comment letakkan sekarang letakkan itu sekarang ya Dan contoh yang berikutnya adalah please clean your room Nah ini bentuknya adalah request permintaan yang lebih sopan untuk melakukan sesuatu tindakan Oke nah ada aturan-aturan yang perlu kalian perhatikan dalam menyusun kalimat imperative Yang pertama adalah use the bare infinitive as the verb Contoh kalimatnya seperti ini Be careful Dia cukup singkat ya tapi mengandung makna yang cukup tegas yaitu hati-hati Be careful Kemudian wake up Nah aturan yang kedua adalah does not request a subject Jadi sebenarnya dalam imperative sentence tanpa subjek pun Tanpa subjek pun itu dimungkinkan Contoh kalimatnya seperti ini Get out Keluar Nah ini sudah pasti bahwa yang dituju adalah orang yang menjadi lawan bicara Maka subjeknya sendiri tidak disebutkan juga It's okay never mind Contoh yang kedua adalah just take it Ya Aturan yang ketiga using do not or done in the negative imperative sentence Jadi untuk mengucapkan kalimat perintah dalam bentuk negatif Letakkan done di depannya di depan kalimatnya Contohnya don't forget Jangan lupa ya Kemudian don't stop Nah itu aturan untuk membentuk kalimat imperatif negatif Kemudian use let us or let as an invitation Jadi untuk membuat kalimat undangan bisa dengan menggunakan kata let us atau let di awal kalimat Kalimat contohnya let us try it now Ya atau let's eat Ya jadi sebuah bentuk ajakan Kemudian Edit please to rewind the comment To make it more polite Jadi kalau kalian ingin membuatnya lebih sopan Biasanya kalimat perintah itu atau kalimat imperatif itu bisa dibubuhkan dengan kata-kata please Contohnya Please swap your card Ya atau sit down please Jadi walaupun bentuknya adalah perintah namun lebih sopan terdengarnya ya Ya yang berikutnya Yang terakhir adalah use a question text to rewind comments Jadi juga bisa menggunakan tanda baca tanda tanya di akhir kalimat Contohnya tell me everything will you? Katakan kepada saya semuanya ya Jadi will you sebagai penegas ya Question text Kemudian take me there wants you Nah kalimat penegasnya wants you diakhiri dengan tanda baca Oke guys itu tadi materi mengenai imperative sentence Mudah-mudahan kalian terbantu untuk memahami apa saja contoh kalimat yang menggunakan bentuk imperatif Nah karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe this channel Lonceng notifikasi tentunya Supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran dari saya Oke guys thank you very much See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh